Selamat datang di podcast Malik Kalian bisa download video ini Agar tidak kena iklan Walaupun tidak ada iklannya juga Dan Tonton aja lah, ini kan saya sejuk kecil ya Gak usah dilihat gambarnya Karena gambarnya juga gak ada Selamat menonton, selamat mendengar Selamat apadilah Halo Kembali lagi di Malik Podcast Bersama Malik Aduh, masa sih Siapa malu? Aduh, aduh, aduh Oke, jadi sekarang gue udah bersama Arji disini Hai, gue Arji dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Jurusan apa nih? Gue kebetulan dapet disana Jurusan Sistem Informasi Satu lagi, siapa? Mohd Pakran Satria Alias Ocai ya Gue dari Universitas Bunda Dharma Agus Masta Kok Bunda Dharma sih? Yang jujur Ada suka bohong Ada suka bohong ya Jadi mana dari UNINDRA? Jurusan dari UNINDRA Oke, di UNINDRA Dan saya juga ada jurusan SI TI, sorry Tapi jurusannya gak tau Sama-sama Informatika ya Berarti ya Sama-sama kabut ya Dan gue Malik Sebagai pengangguran setahun Jadi sebenernya gue pengen nanya nih Sama kawan-kawan gue yang udah kuliah ini Apa sih yang berubah saat dari sekolah Sekolah SMA Terus pindah ke kuliah nih Ada yang beda gak? Dimulai dari Ocai Ngomongnya dari siapa nih Ocai? Ada gak Ocai? Ada gak Ocai? Ya Dari SMA kuliah tuh gue liat Pergaulannya Rada beda gitu ya Pergaulannya gimana? Gimana? Lupa aja mohon Ajo lo udah siapin lo Kata-katanya ya Oke kata-katanya Kak Arji ya Perbedaan yang signifikan pas SMA sih Ya pertama sih Kita emang bener-bener Kalau pas di kuliah itu Mandiri-mandiri bener banget Soalnya Mata kuliah tuh semuanya Kita bener-bener yang kita cari Tapi di semester satu ini Kita masih dipaketin gitu Jadi masih enak Nah nanti baru semester tiganya Apa? Kita yang bener-bener Kejar-kejar sendiri Ya namanya juga mahasiswa Emang kalau SMA kagak mandiri ya? SMA itu udah enak sebenernya Udah bener-bener dipaketin Kita emang udah terlalu dimanjain Enak sih ya Eh apa? Apa sih gimana? Apa sih gimana? Gue jadi ngomong awal Paketan barat Bener gue di SMA udah enak Soalnya Dia Ya udah ada jamnya gitu Udah dipaketin Terus jamnya udah jelas Udah ketahuan Masuknya kapan Masuknya kapan Terus gurunya juga udah ada Jelas gitu Jadi udah ketahuan Lalu di UPNG itu Sistemnya Rolling class gitu Atau kelasnya tetap Terus gurunya dateng? Kita yang jalan ke kelasnya Misalkan Di arsenin Ada dua mata kuliah Nah itu pas pertamanya kita di ruangan A Nah baru itu kita pas yang keduanya ke ruang B gitu Itu dosenya juga beda Jamnya juga beda gitu Udah sih Apalagi yang beda dari SMA Ya sama sih pergaulannya juga lebih luas Lebih luas ya? Ada ramai daerah-daerah gitu gak? Banyak Banyak-banyak Satu-satunya mana ya? Paling jauh? Paling jauh yang gue tau disana Yang udah kenalan dari Palembang 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 asiat sih Gak jauh Palembang asiat game ya? Iya Kalau lu gimana coy? Abangnya Aduh Bisa ganti Ganti orang kan? Gimana coy lu? Perbedaannya lu belum jauh perbedaannya nih Apakah disana lu makin banyak temen Atau kalau lu banyak Makin dibully Ya kalau gue sih Gak terlalu Nihat perbedaannya ya? Ganti gue Oke kita lanjut aja lah ya Ganti topik lah Kan tadi perbedaannya Sekarang persamaan nya nih Ini gue meranya OC Kaga jawab juga pasti nih Udah lanjutnya ke Arjil ya Persamaannya di SMA Kita sama-sama belajar disana Masa sih? Masa sih? Sama-sama belajar Kita sama-sama dapat ilmu Sama-sama dapat Relasi Itu sih Apalagi ya? Relasi itu gimana relasi? Ya relasinya Jadi Apa? Kenal sama yang Lain-lain gitu Jadi Relasi Aduh gue mau relasi Aduh Relasi itu apa ya Lu udah bertanggung jawab Lu kata-katanya Aduh Aduh Ini kayaknya Orang-orangnya juga bingung Aduh Orang baru masuk kuliah Lu oncerain Ya kan mau coba ini Ada perbedaan kan Ini kerasanya Atau Tersama aja Gue coblom masuk Gue coblom masuk Memang kesalah deh orang deh Perbedaan yang Beda lagi sih Pas Kita Mos Kenapa? Karena lebih Susah atau lebih gampang? Lebih Lebih apa ya? Lebih lama sih Tapi kan sekarang di SM Udah gak ada Mos-mos gitu kan? Iya gak ada Apakah Ntar kedepannya Kuliah juga gak bakal ada mos? Pasti ada Tapi lebih sopan mungkin Lebih sopan Terus lebih enak Biar gak capek juga Sama di SM kan Gak ada yang kata Foto drone dari atas tuh Nah di Kampus ada Foto apa? Drone? Drone Aduh ini norak Norak sekali ini Gak ada tuh Kalau lu gimana tuh? Di kampus ada Ada gak nih? Drone di sekolah lu ada gak? Gak ada sih Gue mos sama sehari doang Di kuliah gue sebah Miskin Gak ada drone miskin ya Apalagi Miskin Kalau gue sih Perbedaan gue Dari SM sama nganggur sih Sama saja Saya tetap tidur Aduh Oke kan Ini kan udah ada yang dapet negeri Udah ada yang dapet Swasta juga Ada yang nganggur juga Lo ada saran gak buat Anak-anak yang Sekarang kelas 12 Atau mungkin kelas 12 Kelas 10 Kelas 9 Kelas 8 Kelas 7 Panjang banget Ya saran gue Coba lu tetapin dulu Tujuan lu mau kemana Ntar kalau udah Tau tujuan lu mau kemana Baru lu bikin step goals lu Itu Ditentuin Dan Ntar tinggal lakuin Udah sih itu aja Nah lu gimana coy? Menurut pengalaman gue sih Lu mending jangan Masuk SBM dah Sesoalan news science banget Lu mending lu Ngincar undangan Jadi hidup lu lebih nikmat Cari ngincar undangan gimana sih? Ya Belajar Ya pokoknya sih Intinya Belajar lah Sebenernya gue bisa aja swasta Tapi karena gue mikirnya Ada wajah swasta Ntar gak jadi Bikin ginian deh Iya gue gak misalnya Jadi bikin ada Tiga perspektif begini aja Dan gue kalau Sekarang kan gue les Les selama setahun Gue sih belum kebayang sih Gue bakal gimana Kalau gue liat dari Yang rame-rame ini group gitu kan Ada group Gue liat nih Yang kuliah-kuliah Sampai-sampai banget Iya emang Di kuliah itu gabut-bat Sebenernya Mas semester 1 Waktu itu emang gabut Gak tau kenapa Emang gabut Masih gabut atau emang gabut Masih gabut kayaknya Cugas masih belum ada Terus dokter yang juga Perkabur-kaburan Buset Ya emang Itu Gabut Jadi kupu-kupu Kuliah pulang-kuliah pulang Gitu Soalnya gue ada yang liat Di posannya Mita gitu ya Dia Nibut nyama Ih biarin aja lah Nibut nyama Dia Dia berangkat jam 10 Pulang jam 1 Anjir Berasa ESD Gue ESD Belang jam 9 pulang Nyenpul Ya udah itu Perbincangan kita dari Tiga perspektif yang berbeda Yang dari kami Masa lalu kepadamu Itu aja yang bisa gue Share dan bagikan kepada kalian Jadi podcast Malik ini Ada podcast mingguan Ini mingguan Perdana Ini podcast perdana Ini podcast perdana Dan insya Allah akan melanjutkan Amin amin Karena ini kontennya Termasuk gampang dibuatnya Tidak nyari narasumber Kecuali narasumber keoceh ya Susah nih Susah dikuliki deh orangnya Rahasia masalah ini Kalau ada saran mau bikin podcast apa Tolong di Apa? Di repost Di komen Di komen Di komen Kalau mau Menghina-hina juga boleh Nanti kita bahas Disini topiknya Kayaknya nanti Kita akan bahas Yang Outcoming deh Waduh Waduh Tentang film Tentang apapun Ya kita tentang apa aja lah Yang penting Bisa menghasilkan konten Biar bisa Diiklanin youtube gue Dan Indonesia Lebih berkarya lagi Karya apaan begini aja Lo ada kata-kata lain gak cek? Gak Lo ada gak? Gak ada Gak ada Jadi kita akhirnya saja Walaupun videonya tidak sampai 10 menit Lagi pengen di bantuan video Anda bisa dengar lewat suara saja Oke Yaudah Bye 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 Sub indo by broth3rmax